CH-53 Super Stalion adalah helikopter angkut berat yang digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Berikut beberapa informasi tentang CH-53 Super Stalion. CH-53 Super Stalion adalah versi yang ditingkatkan dari helikopter CH-53 Sistalion. Helikopter ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1981, dan digunakan oleh Korps Marinir Amerika Serikat serta Angkatan Laut AS. CH-53 Super Stalion merupakan salah satu helikopter terbesar di dunia. Helikopter ini memiliki tiga mesin, panjang sekitar 88 kaki atau sekitar 26,8 meter, dan mampu membawa muatan berat, termasuk pasukan, peralatan militer, dan kargo di dalam kabin kargo yang luas. CH-53 Super Stalion digunakan untuk transportasi angkutan berat, pertolongan darurat, dan misi penyelamatan. Helikopter ini juga memiliki kemampuan untuk mengangkut senjata dan peralatan, serta dapat diubah menjadi platform medis lapangan. CH-53 Super Stalion dapat dilengkapi dengan berbagai senjata, termasuk senapan mesin, senjata pintar, dan perlengkapan pertahanan. Ini memungkinkan helikopter ini untuk berfungsi dalam peran transportasi taktis dan dukungan tempur. CH-53 Super Stalion telah digunakan dalam berbagai operasi militer, termasuk konflik di Timur Tengah. Helikopter ini telah menjadi alat vital dalam logistik militer dan operasi penyelamatan. CH-53 Super Stalion adalah helikopter berat yang vital dalam mendukung operasi militer Amerika Serikat, terutama dalam hal transportasi kargo dan personel di lingkungan perang yang berat. Terima kasih telah menonton! Mil Mi-26, yang juga dikenal sebagai Halo, adalah helikopter angkut berat militer yang dirancang oleh Biro Desain Mil Moskow Helikopter Plan di Rusia. Berikut adalah beberapa informasi tentang Mil Mi-26. Mil Mi-26 pertama kali diperkenalkan pada tahun 1983 dan menjadi helikopter angkut berat terbesar di dunia. Ini digunakan oleh berbagai negara, termasuk Rusia, untuk berbagai tujuan militer dan sipil. Mi-26 memiliki panjang sekitar 40 meter dan panjang baling-baling sekitar 32 meter, menjadikannya salah satu helikopter terbesar. Helikopter ini memiliki kemampuan untuk mengangkut muatan berat hingga 20 ton atau lebih, termasuk kendaraan, peralatan militer, dan personel. Mi-26 digunakan dalam berbagai peran, termasuk transportasi angkutan berat, evakuasi medis, pemadam kebakaran, dan misi penyelamatan. Ini adalah helikopter yang sangat terbaguna dalam menangani berbagai jenis muatan dan operasi. Meskipun bukan helikopter tempur, Mi-26 dapat dilengkapi dengan senapan mesin sebagai perlindungan diri. Namun, peran utamanya adalah transportasi dan logistik. Mi-26 telah digunakan dalam berbagai operasi militer di seluruh dunia dan juga dalam operasi bantuan kemanusiaan, seperti pengiriman bantuan ke daerah terpencil dan bencana alam. Mi-26 adalah sebuah prestasi teknik yang mengesankan dan memiliki peran penting dalam mendukung operasi militer dan sivil yang memerlukan transportasi muatan berat.